Tidak ada habisnya jika membicarakan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dua pemain yang mendominasi penghargaan pemain terbaik dunia sejak 2008 lalu. Banyak pesepak bola yang ingin menjadi seperti Messi atau Ronaldo. Namun, ada lima fakta yang menunjukkan Messi lebih hebat ketimbang Ronaldo. Apa saja? Stay tuned on Epic Vice. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe Youtube dan like Facebook kita ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari Epic Vice selanjutnya. Pemain terbaik dunia, FIFA Ballon d'Or 4 kali beruntun. Lagi, Lionel Messi kembali mencetak rekor dalam hidupnya. Penyerang Barcelona ini mencatatkan rekor sebagai satu-satunya pesepak bola dunia yang merebut penghargaan pemain terbaik dunia FIFA Ballon d'Or 4 kali beruntun. Dengan 4 penghargaan pemain terbaik dunia FIFA Ballon d'Or di tangannya, Messi melampaui prestasi Zinedine Zidane dan Ronaldo yang sukses meraih 3 penghargaan tersebut. Sejak penghargaan Ballon d'Or diberikan pada 1956 sebagai gelar pemain terbaik Eropa, Michel Platini, Johan Cruyff dan Marco Van Basten juga berhasil meraih 3 gelar. Sebagaimana diketahui, Messi terpilih sebagai pemain terbaik dunia FIFA Ballon d'Or untuk kali keempat. Dalam 4 tahun berturut-turut, pemain asal Argentina itu memenangi penghargaan bergengsi FIFA pada tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Rasio Gol Sepanjang berkarir sebagai pesepak bola profesional, Messi memiliki rata-rata gol sebesar 0,81 gol per pertandingan. Sedangkan Ronaldo hanya 0,70 gol. Performa terbaik Messi terjadi pada musim 2011-2012. Ketika itu, dia mampu mencetak 73 gol dari 60 pertandingan di semua kompetisi. Itu artinya, La Pulga, sebutan Messi, mampu mencetak 1,19 gol per laga. Dribble Statistik ini diambil sejak musim 2009. Messi membuat 7,6 dribble per pertandingan. Tercatat 4,5 di antaranya berhasil mengiring bola dengan sukses. Sementara Ronaldo hanya mencatatkan 3,6 dribble bola, kalah jauh dari Messi. Pemain asal perbegal itu hanya melakukan dribble sukses sebanyak 1,8 kali per pertandingan. Feksibilitas Ronaldo biasanya bermain di posisi sayap kiri dalam formasi 4-3-3 atau 4-3-2-1 di Real Madrid. Tapi sepanjang musim 2017, dia bermain sebagai penyerang tengah. Namun kenyataannya, perubahan posisi itu tidak berdampak baik untuk Ronaldo. Dia berusia 32 tahun itu hanya mampu mencetak 1 gol dari 7 penampilan La Liga musim 2017. Padahal, dia sudah melepaskan 48 tembakan. Sementara Lionel Messi, yang sudah tidak bermain sebagai striker tengah sejak kedatangan Luis Suarez, berhasil menjelma sebagai winger terbaik. Sejak musim panas 2014, dia mampu mencetak 153 gol dan menyumbang 67 asis untuk Barcelona. Asis Ronaldo memulai karirnya sebagai pesepak bola profesional pada 2002. Dua tahun lebih cepat bila dibandingkan dengan Messi. Namun, jumlah asis Messi lebih banyak dari Ronaldo. Tercatat, Messi sudah mencetak 237 asis, 20 kali lebih banyak dari Ronaldo di semua kompetisi. Di La Liga, Messi mencetak 116 asis sejak 2004, sedangkan Ronaldo menciptakan 82 asis sejak 2009. Kemudian